Kondisi jalan karungan RT1 Kelurahan Mamburungan yang Amblas kini tersentuh perbaikan. Wali Kota Tarakan Dr. Hairul mengatakan bahwa sejak tahun 2020 lalu, pihaknya telah melakukan pengerjaan pada jalan tersebut, hanya saja karena terkendala tiang listrik, sehingga pihaknya menunggu pergeseran tiang dari PLN. Lebih lanjut, Hairul menjelaskan, berdasarkan hasil komunikasi pihaknya bersama dengan pihak PLN, pemindahan tiang listrik tersebut membutuhkan waktu yang cukup lama, sehingga perbaikan jalan tersebut sempat terhambat. Namun pemindahan sudah dilakukan beberapa minggu lalu dan pengerjaan bisa dilakukan. Sementara untuk anggaran perbaikan jalan tersebut telah disiapkan pihaknya pada 2020 lalu dengan sistem multi-yards. Dalam perbaikan ini, Wali Kota menginginkan agar jalan tersebut dapat bersifat permanen, sehingga perlu dilakukan pemancangan tiang sedalam 9 meter agar struktur tanah tidak mengalami pergerakan. Proses pemancangan jalan ini dikatakannya hanya membutuhkan waktu beberapa minggu. Hanya saja setelah dipancang, pihaknya perlu melihat pergerakan tanah tersebut selama beberapa minggu lagi untuk kemudian diagregat dan dilakukan pengaspalan. Kalau dipancang itu kena, kan terus dipancang, nggak bisa nggak dipancang. Nggak bisa cuma dilapis-lapis nggak bisa, itu tanahnya gerak terus. Daripada kita kerja sia-sia, ya memang harus, ya kalau all or not, ya apa sama sekali tidak, kan begitu. Yadidah Pak Kondo melaporkan.